Kembali di Kompasian Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo yang kini berstatus tersangka kasus dugaan kreatifikasi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan terhadap Rafael menyeret banyak pihak termasuk artis berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus dugaan kreatifikasi Rafael Aluntri Sambodo. Rafael Aluntri Sambodo, nama ini ramai jadi sorotan usai kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi muncul kebangbukaan. Untuknya publik lantas mengeloti harta kekayaan dan gaya hidup Rafael hingga dirinya dipecat dari jabatannya di Kementerian Keuangan. Tak hanya dicopot dari statusnya sebagai ASN, Rafael juga harus berurusan dengan Lembaga Antirasuah KPK. 24 Maret lalu, Rafael berserta istri dan anaknya diperiksa soal dugaan ketidakwajaran harta kekayaan miliknya. Berkali-kali mengklarifikasi soal harta, KPK pun menaikan status Rafael Aluntri Sambodo menjadi tersangka. Kita temukan setidaknya dua alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. KPK juga telah menggeledah rumah Rafael Aluntri Sambodo. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan sejumlah barang mewah milik Rafael Aluntri. Direktur Penyidikan KPK, Aset Guntur, menyebut penyidik mencita sejumlah barang mewah di rumah Rafael. Namun saat ini KPK belum merinci apa saja barang mewah yang disita. Dalam penggeledahan juga ditemukan beberapa barang mewah yang tentunya nanti pada saatnya akan kita hadirkan di sini pada saat konvers. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri apa sih sebetulnya yang kami temukan. Itu akan disampaikan nanti. Jadi harap bersabar ya biar nanti kan terlihat sendiri oh ini barangnya gitu kan. Kalau disebutkan sekarang ya nanti udah wah, gak disebutkan gak tahu. Rafael membenarkan adanya penggeledahan. Dari sejumlah barang yang disita KPK, Rafael menyesalkan uang tunai turut diambil. Karena sedianya untuk pembayaran tunjangan hari raya pegawai. Tas, tasnya istri saya, ada perhiasan istri saya juga cincin dan gelang yang dipakai sehari-hari. Itu juga disita. Kemudian yang saya sedih itu uang tunai. Jadi uang belanja istri saya yang belum sempat dimasuk-masukkan ke amplop untuk belanja harian. Itu juga diambil. Dan uang saya senilai 40 jutaan. Yang sebetulnya awalnya untuk membayar THR beberapa pegawai saya di rumah. Itu juga diambil. Jadi pada saat ini saya agak kebingungan. Dan nanti ketika THR ini saya harus membayarkan dengan apa. Jadi saat ini saya melihat bahwa yang diambil sebatas itu. Pusaran kasus pencucian uang Rafael disebut-sebut juga menyeret nama selebritas berinisial R. KPK bakal memastikan kebenaran identitas artis berinisial R tersebut. Sejauh ini kami masih melakukan pengecekan karena kami juga tidak tahu siapa artis dengan inisial R dimaksud. Namun demikian prinsipnya tentu kami sangat terbuka untuk menerima laporan dan data dari masyarakat terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Dengan harapan tentu data dimaksud nantinya akan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK kepada para saksi yang akan dipanggil. Lalu kapan KPK akan menjelaskan hasil penyitaan di rumah tersangkai kasus kreatifikasi di Dijen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, jadi apakah temuan bukti baru dari hasil pengledahan rumah Rafael Alun Trisambodo ini apa saja? Bisa dijabarkan? Ya, Randi, jadi kalau bicara mengenai bukti baru pasca pengledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di perumahan Simpro Golf Jakarta Selatan atau di salah satu kediaman atau di rumah Rafael Alun Trisambodo tersangkai gratifikasi, tentu ini masih menunggu dari proses analisis yang saat ini masih dilakukan oleh tim penyidik KPK untuk menganalisis sejumlah barang bukti terkait kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Nah, dari penyitaan kemarin itu sebenarnya ada beberapa barang bukti yang berhasil disita ini diantaranya adalah sejumlah dokumen pelengkap yang diduga ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi yang dikenakan kepada Rafael Alun, kemudian juga ada uang tunai, besarannya juga masih harus dikonfirmasi lagi karena hingga saat ini KPK belum melakukan konferensi pers pasca penetapan Rafael Alun sebagai tersangka kasus gratifikasi ini termasuk juga ada 70 tas bermerek, tas mewah begitu ya, bermerek luar negeri yang hingga saat ini kami juga masih belum bisa mengetahui belum melihat bukti-bukti yang sudah disita oleh KPK itu. Nah, terkait dengan dugaan gratifikasi yang diakini KPK bahwa Rafael Alun ini menerima gratifikasi atau dalam pemeriksaan pajak pada Direkturat Jenderal Perpajakan sejak tahun 2011 hingga 2022 ini diperkirakan ini menerima uang dengan jumlah miliaran rupiah begitu. Nah, angka kisaran ini diperoleh berdasar penghitungan penyidik dari sejumlah alat bukti. Salah satunya adalah penemuan uang yang disinyalir dalam angka ini senilai 37 miliar rupiah yang ditemukan dari safe deposit box milik Rafael Alun yang kemudian kini juga sudah diblokir oleh KPK. Nah, gratifikasi ataupun juga dugaan gratifikasi ini sebelumnya juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur bahwa memang dalam kasus pengungkapan gratifikasi ini Rafael Alun menerima gratifikasi dalam bentuk uang dalam hal ini masih harus diteliti lebih lanjut. Kemudian juga KPK hingga saat ini masih menelusuri aliran dana dari mana atau siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus gratifikasi ini. Dan hingga hari ini, Radi dan juga Saudara kami juga masih menunggu terkait dengan konstruksi perkara dari kasus yang ditetapkan yang mengenai Rafael Alun sebagai tersangka, kemudian total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini dan juga pihak-pihak yang terlibat termasuk juga inisial nama artis R begitu ya yang sebelumnya ramai disebut-sebut masyarakat karena ini juga KPK masih harus menganalisis, menelusuri bagaimana laporan yang sebelumnya ini diadukan oleh masyarakat. Dan kalau kami harus melihat bagaimana sebenarnya konstruksi perkara ini yang terjadi ya saat ini ini masih memang harus dilaporkan atau masih harus menunggu konfirmasi ulang dari KPK terkait dengan proses penyidikan atau proses analisis dana barang bukti yang kemarin sudah berhasil disita. Radi. Baik, terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih telah menonton!